Pemirsa hingga malam ini api masih berkobar di gudang pabrik mebel yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Bangunan yang luas disertai banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar menyebabkan api sulit untuk dipadamkan. Kebakaran besar yang melanda gudang sebuah pabrik mebel di kawasan Cakung, Jakarta Timur hingga malam ini belum kunjung padam. 30 pemadam kebakaran dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang masih menyala. Api sulit padam karena lahan gudang yang cukup luas ditambah gudang tersebut berisi banyak bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga membuat proses pemadaman memakan waktu cukup lama. Petugas gabungan damkar terus bahu-membahu agar api segera padam dan meletakkan sumber air dengan tepat agar api tidak merambat ke permukiman warga. Sebelumnya pagi tadi, sebuah pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur lulu lantak di lalap api. Material kayu membuat api semakin mudah menjalar dan menghanguskan seluruh bangunan pabrik. Kayu-kayu bahan pembuatan mebel lutes terbakar. Namun petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena minimnya sumber air. Sempat terdengar lodakan dari dalam pabrik namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Bagian belakang pabrik mebel terbakar dan api sulit dipadamkan. Pencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Lokasi kebakaran pabrik yang bersampingan dengan rumah susun Cakung Barat, Jakarta Timur membuat para penghuni rusun panik. Para penghuni yang panik langsung mengungsi ke area masjid. Penghuni juga lebih memilih meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu dan mengungsi di sekitar masjid. Dan pemirsa untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Revika Sibarani di Cakung, Jakarta. Ya Revika bagaimana kondisi saat ini di belakang Anda? Mirfada memirsa hingga malam hari ini kobaran api masih menghanguskan sebuah gudang pabrik mebel yang berada di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Setelah hampir 9 jam lebih proses pemadaman dilakukan oleh 30 unit damkar dari gabungan Sudin, Jakarta Timur, Kota Bekasi dan juga Jakarta Utara. Namun hingga saat ini saya melaporkan ini api masih belum kunjung padam dan jika kita bandingkan dengan kondisi siang hingga sore hari tadi malam hari ini nampaknya api makin melebar begitu makin meluas ke seluruh bagian dari gudang pabrik mebel yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan diketahui pabrik ini milik PT dari Windtrack. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi saat ini petugas yang tengah mencoba untuk memadamkan api saat ini sudah bergabung bersama dengan saya Kasudin Damkar dan Penyelamatan Jakarta Timur Bapak Mukhtar Zakaria. Selamat malam Bapak Mukhtar. Selamat malam ya. Bapak Mukhtar ini sudah hampir 9 jam lebih begitu proses pemadaman dilakukan. Boleh dijelaskan Pak sebenarnya kendala apa yang didapati oleh petugas untuk memadamkan api sendiri? Ya sampai dengan sore malam ini kurang lebih tadi sampaikan kurang lebih sampai 9 jam memang kita melakukan operasi pemadaman ini. Yang kendala-kendala kita ini yang kita cari informasi dari pihak pabrik ya. Ini rupanya menyampaikan tidak jujur kepada petugas kita ini sehingga bahan-bahan apa yang ada di dalam pabrik itu ya. Tapi kalau menurut informasi yang kita terima dari pihak pabrik, pengelola pabrik ini. Jadi yang masih berkobar ini adalah tumpukan kayu yang ada di tungku ya, yang ada di tungku di kawasan pabrik itu. Sehingga memakan waktu buat kita memang agak sedikit kesulitan. Karena kita sudah menggunakan foam juga begitu banyak namun juga belum bisa padam ya. Nah ini upaya-upaya kita ini untuk mendekat ke titik api juga memang sangat sulit sekali karena mengkobaran api juga memang cukup besar. Sehingga suasana panasnya juga sangat tinggi. Sehingga memang sedikit kendala buat kita untuk memasuki mencapai ke titik api itu. Tapi sebenarnya bisa dijelaskan Pak untuk penyebab pasti kebakaran ini terjadi ini bermulanya dari apa Pak? Informasi yang kita dapatkan yang pertama itu adalah dari titik tungku ini memang informasi awalnya itu dari yang kita dapatkan dari beberapa orang saksi yang ada di sini lah katakan ya. Jadi ada beberapa karyawan-karyawan melakukan pekerjaan-pekerjaan mungkin mereka melakukan pengecatan apa dan sebagainya. Sehingga ada pekerjaan api sehingga terjadilah pembakaran yang ada di tungku ini gitu kira-kira seperti itu. Kemudian bisa dijelaskan untuk petugas saat ini tengah apa Pak yang sedang dikerjakan Pak? Kita masih fokus ya masih fokus karena memang titik sasaran kita ke titik tungku ini. Kalau di pemukiman-pemukiman warga tadi sudah dapat kita lokalisir. Jadi tinggal titik tungku inilah yang menjadi titik terberat buat kita sampai dengan malam ini. Dan sumber air juga ini Alhamdulillah sudah lancar tidak ada terputus-putus sampai dengan malam ini ya. Kita masih berjibaku berupaya semasimal mungkin untuk mencapai ke titik tungku ini gitu kira. Berarti saat ini hanya titik tungku saja berarti untuk merambat begitu ke pemukiman warga ini sepertinya tidak terjadi begitu ya Pak? Ya untuk perambatan ke warga tidak akan terjadi. Jadi sudah kita blok seluruhnya empat sisi ini ya. Sisi kiri kanan depan belakang sudah kita blok. Jadi sudah benar-benar aman sudah safety kalau kita untuk warga. Jadi tinggal titik tungku inilah yang menjadi tumpuan kita untuk kita lakukan upaya-upaya pemadaman. Baik terakhir Pak untuk prediksinya akan padam benar-benar padam pada pukul berapa begitu Pak? Ini kita bisa prediksi bisa sampai besok pagi kita nih. Bisa sampai besok pagi karena kita lihat memang arealnya juga memang cukup tinggi. Kemudian tumpukan-tumpukan kayu juga masih cukup banyak ya. Dan memang areal pabrik ini memang cukup luas juga 1 hektare. Jadi ini sedikit jadi kendala buat kita juga. Jadi akan memakan waktunya cukup lama. Baik terima kasih banyak Bapak Mukhtar untuk waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Mirfadimo Mirsa, seperti demikian pemaparan dari Kepala Sudin Damkar dan Penyelamatan Jakarta Timur. Dimana memang proses pemadaman ini terus dilakukan. Memang untuk saat ini kami dapat informasikan warga sudah mulai diarahkan untuk kembali berpulang ke tempat lokasi rumah mereka masing-masing. Karena tadi sejak sore hingga malam hari ini tadi kami melihat cukup banyak warga yang menyaksikan lokasi kebakaran. Namun saat ini petugas bahkan ada percepatan penanganan COVID-19 yang juga turun ke lapangan untuk bisa mengamankan masyarakat sekitar agar bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dapat kami informasikan juga jika siang hari tadi kondisi kebakaran ini terjadi dimulai dari pukul 12 siang. Dan dapat kami informasikan di pabrik mebel ini terdapat kurang lebih 250 karyawan yang tengah bekerja. Namun saat ini sudah diamankan sebanyak 250 karyawan tersebut. Dapat kami informasikan sampai saat ini belum ada kami dapati adanya korban dari kejadian kebakaran ini. Sementara untuk warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi kebakaran ini juga sudah diamankan ke masjid sekitar. Mirva Ya baik terima kasih Refika Sibarani atas laporan langsung anda dari kawasan Cakung Jakarta Timur.